TV Pusat Sumber SK Patopatau, saluran informasi Anda. Hai semuanya, saya Kulisha Aswin. Saya Amirul Nizar. Farisadril untuk melaporkan dari TV Pusat Sumber SK Patopatau. BMX bermaksud basikal motocross. Ini adalah bentuk basikal yang bertujuan untuk meneru motosikal motocross. Terdapat pelbagai jenis sukan BMX yang kompetitif termasuk BMX perlumbaan dan aksi. Berdasarkan sejarah, BMX diperkenalkan sebagai perlumbaan trek lumpur sekitar tahun 1970 di selatan California, Amerika Syarikat. Pada ketika itu, BMX dicipta seakan motosikal motocross yang diterjemahkan kepada bentuk basikal yang ringan dan sesuai dikayu di atas trek, permotoran, berlumpur atau di atas jalan. Tidak lama selepas itu, basikal jenis ini menjadi semakin popular lebih-lebih lagi setelah dokumentari On Any Sunday yang menceritakan tentang BMX dan perlumbaan motocross yang ditonton jutaan orang. Jom kita inginkan NCHP, Timbalan Presiden Persatuan Sukan Ekstermulai Persekutuan Labuan mengenai Soekan Eksterm Basikal BMX di Labuan. Assalamualaikum tuan, saya Kalisha Ashrin dari TVPSS SK Patau-Patau. Bolehkah saya tanyakan tuan beberapa soalan? Bagaimanakah tuan mula berkecipun dalam bidang sukan ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali saya mahu memperkenalkan diri saya. Saya Mamak Hafiz bin Muhammad Isnin, berumur 34 tahun. Merangkap Timbalan Presiden Persatuan Sukan Ekstrem Labuan dan dalam sukan ekstrem ini, saya ada dalam disiplin BMX. Macam mana berkecimpung dengan sukan ekstrem ini, khususnya BMX lah. Saya mula bermain ini pada tahun 2003 lah. So pada masa tu, minat tu datang. Masa saya tengok ada anjuran Labuan pertandingan sukan ekstrem. Borneo X-Game Challenge, itulah yang saya tidak silap lah. So dari situ ada tiga disiplin yang dipertandingkan. BMX, skateboard dengan inline. So macam saya ni, dari kecil memang minat dengan BMX. So bila saya tengok pertandingan tu, peserta tu memperagakan aksi dengan basikal tu, situ pupuk minat saya lah. Lepas tu, pengaruh kawan-kawan dan juga TV lah. Masa tu TV, banyak siarkan program tentang sukan ekstrem ni lah. So dari situ, minat saya dekat sukan ekstrem ni, khususnya BMX. Bermula lah. Lepas tu saya mencuba beri bidang sukan BMX ni hingga ke hari ni lah. Alhamdulillah, almost 20 years juga lah. Soalan kedua, boleh tuankan secara ringkas perkembangan sukan ini di Labuan? Okey, sukan ekstrem. Saya khususkan kepada BMX lah. Kalau info tempat dia, sejarah mulanya BMX di Labuan tu saya tiada lah. Tapi daripada otak-otak yang kita jumpa, yang ada main BMX dari dulu ni, diorang sudah main ni seawal 90-an lagi lah. So, masa tu, BMX juga tetap 20 inci. Cuma geometri basikan lain dengan aksi yang mereka buat tu berbeza dengan modern yang sekarang ni lah. So, pada tahun yang saya tahu, pada tahun 2000 ke 2005 tu, merupakan kemuncak sukan ekstrem di Labuan lah. Masa tu, Labuan pun sudah ada skatepark. Community pun semakin ramai. Lepas tu, pada dia ada zaman ataupun tahun yang macam sunyi lah tentang sukan ekstrem ni. Banyak yang stop main. So, start daripada tahun 2016 tu, dari situlah startnya perkembangan sukan ekstrem lah. Maksudnya, yang lama pun sudah start main balik. So, dari situ peningkatan tu kita nampak lah. Sampai ke hari ini, Alhamdulillah, kita pun ada obstacle, ada skatepark sendiri yang sudah diubah suai. Yang mana, memberi impact jugalah kepada golongan-golongan yang baru untuk cuba. Dan yang lama pun banyak yang start main balik. Dengan sukan ekstrem ni. So, perkembangan tu, keseluruhannya kita nampak, hingga ke hari ni nampak positif. Baiklah, ini next question. Apakah tips yang sesuai untuk saya, jika saya meminati dalam bidang sukan ekstrem BMX ini? Okay. First sekali, apa yang perlu ada dalam apa-apa pun yang kita mau buat, mesti ada minat lah. So, minat tu paling penting. Sebab dia akan drive kita punya kemauan. Lepas tu, keinginan untuk mencuba tu. So, mencuba tu, mesti. Sudah ada minat, kita kena cuba benda ni. So, the best place untuk mencuba sukan BMX ni, better kita datang di skatepark ni lah. So, di skatepark ni, kita ada community dia. Kita ada orang lama, ada orang baru. Di sini, kita akan share. Kita akan dapat info macam mana basic untuk kita buat suatu trick tu lah. So, paling penting, basic tu kena kuat. And then, baru kita proses seterusnya. So, dalam community ni penting. So, dalam skatepark ni adalah tempat yang the best lah untuk kita baru belajar ni. Lepas tu, untuk mencuba ni pula, kita perlu keselamatan ni. Pakai keselamatan, macam padding, helmet semua tu, kita biasa akan pakai. Lagi-lagi baru belajar kan. So, keselamatan tu penting lah. Kemudian, kita perlu mental dan physical kenapa. Sebab sukan ni kita nampak senang. Orang lain buat di TV lagi lah kita tengok. Dia buat gila-gila punya trick pun, kita rasa senang lah. Tapi bila kita cuba, susah. Sebenarnya, even basic trick pun susah. Lepas tu, mental kena kuat lah dari situ. Kalau enggak, sekejap tu kita give up. So, mental dan physical kena kuat. Itu tips lah yang saya boleh bagi. Bolehkah tuan terangkan, apakah hitam basikal BMX? Okay, basikal BMX, Kalau ikut, dia ada size lah. Ada yang start daripada 10 inci. 12, 16 dan 18 sampai 20. So, yang selalunya kita pakai 20 inci ni lah. Kategori yang banyak ditandingkan lah. So, ini salah satu BMX kepunyaan saya sendiri lah. So, saya terangkan selepas sedikit mengenai part basikal lah. Ini BMX bersaiz 20 inci lah. So, ini dia punya handlebar. Nama saya spesifikan dalam bahasa Inggeris lah. Senang sikit. So, ini dia punya stem. Ini fork. Ini dia punya handle lah. Ini dia punya crank. Ini dia punya pedal. Ini dia punya sprocket rantai. So, ini dia punya saddle dan seat post. So, ini basic lah. Banyakannya BMX ni, dia tiada brake lah. So, tengok lah ada personal punya preference, dia akan pakai brake untuk main ni lah. Sebab dia tidak spesifik kita kena pakai apa, kena pakai apa. Ini daripada kita punya individual punya preference ni lah. So, details dia banyak lagi lah kalau mau diterangkan. Sebelum saya mengakhiri, saya ada soalan terakhir daripada diri saya sendiri. Apakah harapan tuan mengenai sukan ekstrim ini, khususnya bagi penduduk Labuan? Okey, harapan saya merangkumi sukan ekstrim ni lah. Bukan sahaja BMX. Saya mengharapkan lebih ramai lagi warga Labuan. Terutama sekali golongan belia lah. Untuk mencaburi bidang sukan ekstrim ni lah. Supaya kita dapat lahirkan lebih ramai lagi atlet, mewakili Labuan bertanding di peringkat kebangsaan. Justru kita dapat dengan harapan mewakili negara bertanding di peringkat antarabangsa lah. Sebab kita pun tahu sukan ekstrim, terutama sekali BMX dengan skateboarding ni, sudah dipertandingkan di peringkat olimpik. Terima kasih atas keseluruhan Tuan Betul Muhrama dengan saya hari ini. Halo bang, boleh saya tahu nama abang? Nama saya Amirul Nizar. Lebih kenali sebagai Johnny lah. Boleh saya tanya satu soalan untuk abang? Apakah kebaikan sukan ini kepada remaja di luar sana? Kebaikannya sukan BMX ni yang salah satunya kita boleh mencabar diri kita lah. Setiap kali kita buat trik, kita cabar diri. Dan satu dengan, dengan keluarkan palu untuk kesehatan juga lah. Lepas itu, dapat banyak kawan-kawan, community tu, boleh join sekali ramai-ramai. Itu yang kita mau sebenarnya. Anak-anak muda sepatutnya cuba lah. Risiko jatuh tu memang ada, semua pun ada risiko. Tapi, untuk sukan ekstrim ni, risikonya lebih tinggi. Tapi, itu yang kita kena ambil lah, kalau mau masak dengan sukan ekstrim ni. Terima kasih. Bolehkah tuan-tuan tunjukkan saya skill yang menarik? Boleh, Pak. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Kebaikan sukan lasak basikal BMX ini, dapat melahirkan individu yang bijak dan kreatif dalam membuat skill untuk dipertontonkan. Selain itu juga, ianya dapat melatih individu supaya lebih cergas dan lebih lasak dalam melakukan skill penunggangan basikal BMX ini. Jom kita main basikal BMX. Itu sahaja daripada saya, Farishadril. Mama Afi. Dan Kalisha Asyin, melaporkan dari TV Pesat Sumber SK Patah-Patah. Bye!